Pasca pemberitaan mengenai dugaan pungli untuk antrian truk maupun mobil lansiran ternyata hingga hari Jumat aktivitas antrian BBM solar bersubsidi terpantau terus berjalan. Kuat dugaan sejauh ini tak ada aksi nyata dari pihak terkait termasuk apart kepolisian di jajaran Kota Idaman untuk menindak dugaan pungli yang diperkirakan sebesar 50 ribu perkendaraan. Saat dikonfirmasi Kapolus Banjarbaru AKBP Dodi Harza enggan berkomentar banyak dan mengaku akan mempelajari serta berkoordinasi dengan wali kota Banjarbaru. Sekedar diketahui, dugaan aksi pelangstiran BBM solar bersubsidi di Kalsel tumbuh sejak 2008 lalu lemahnya pengawasan dari tingginya disparitas harga jual BBM membuat berbagai modus penyalogunan BBM tetap bertahan dan juga menjadi pemicu tumbuhnya antrian.